Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang simple enak dan bikin ketagihan tonton terus sampai selesai bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yang pertama adalah pop ice disini saya menggunakan tiga buah pop ice dengan berbagai rasa selanjutnya satu saset nutrijel rasa cincau lalu 80 gram susu kental manis teman-teman bisa menggunakan merek apa saja bisa indomil fresh and flag carnesen dan lain-lain selanjutnya 300 ml air putih kemudian es kristal atau es batu disini saya menggunakan es kristal secukupnya dan yang terakhir cup ukuran 14 oz sebanyak tiga cup yang pertama teman-teman membuat cincau disini saya menggunakan nutrijel yang ukuran kecil saya rebus dengan air sesuai aturan yang ada di bungkus nutrijel dan saya tambah 2 sendok makan gula pasir setelah dingin saya serut menggunakan alat serut kelapa tapi ini tidak wajib ya teman-teman tidak harus seperti saya bisa dipotong panjang-panjang atau kotak-kotak jadi bebas disesuaikan selera teman-teman saja dan hasilnya seperti ini selanjutnya teman-teman membuat kuas susu pertama merebus air sebanyak 300 ml kemudian dipindahkan ke wadah lain lalu masukkan susu kental manis kurang lebih 80 gram dan diaduk-aduk sampai tercampur semuanya selanjutnya mencairkan bubuk pop ice pertama teman-teman siapkan tiga wadah lalu masukkan semua bubuk bubuk pop ice ke masing-masing wadah kemudian setiap wadah diberi air satu sampai dua sendok makan kalau masih kurang bisa ditambah jangan terlalu encer ya teman-teman kemudian diaduk-aduk sampai tercampur semuanya dan bagi teman-teman yang baru gabung atau melihat video ini jangan lupa dukung terus channel ini Aam Salman 354 dengan cara like comment share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya Terima kasih selanjutnya teman-teman yang terakhir siapkan cup disini saya menggunakan cup ukuran 14 oz sebanyak 3 cup lalu masukkan semua bahan-bahannya yang pertama cincau yang sudah diserut 3 sampai 4 sendok makan disini saya menggunakan cincau dari nutrijel teman-teman juga bisa menggunakan cincau yang beli di pasar tradisional lalu masukkan es batu secukupnya disini saya menggunakan es batu kristal yang sedikit saya hancurkan lalu masukkan susu kental manis yang sudah dicairkan dan paling atas diberi pop es yang sudah dicampur dengan air minuman pop es cincau ini teman-teman bisa menjadi ide jualan 2022 bisa dijual di warung atau kantin sekolah dan lain-lain karena cara membuatnya sangat mudah simpel dan rasanya enak dan bikin ketagihan adapun harga minuman pop es cincau ini teman-teman mulai dari harga 5000 atau menyesuaikan harga bahan dan daerah teman-teman semoga bagi teman-teman yang baru memulai atau sedang jualan minuman diberikan laris manis lancar dan baroka amin selamat mencoba oke teman-teman ide jualan minuman 2022 cara membuat es pop es cincau yang simpel murah enak dan bikin ketagihan sudah jadi semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini aam salman 354 dengan cara like komen share dan subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya oke teman-teman sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati